Intro Shalom saudara, saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan luar biasa di dalam penyertaan Tuhan. Dalam kehidupan ini kita akan mengalami setiap pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan bahkan tidak sedikit pengalaman di masa lalu yang mungkin tidak enak bagi kita. Bahkan seringkali ada orang-orang yang masih berbicara tentang masa lalu kita. Bagaimana kita menyikapi masa lalu itu begitu penting. Kenapa? Karena masa lalu itu tidak akan pernah hilang, akan tetap ada. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponinya. Kita mau lihat dari firman Tuhan ya hari ini Rasul Paulus berkata dari Filipi Pasal yang ketiga, Ayat yang ketiga belas ya, Filipi Pasal 3 ayat yang ketiga belas. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Bagaimana kita meresponinya masa lalu kita? Lupakan dan lihat ke depan. Tuhan tidak bisa mengubah masa lalu kita sebab itu sudah terjadi. Tetapi Tuhan sanggup mengubah masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan harapan seburuk apapun masa lalumu. Karena itu kita perlu berdamai dengan diri kita, kita perlu berdamai dengan masa lalu kita. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan, tetapi mari kita menganggap semuanya itu ada di belakang sebagai satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu hari-hari ini kita mau terus berkata, Tuhan kami bersyukur buat masa lalu kami, semua yang pernah kami alami itu akan menjadi satu hal yang pasti dapat membawa kami kepada rencana dan kena Tuhan. Karena itu saudara hari ini lupakan apa yang ada di belakangmu, mungkin hari ini engkau pernah dikecewakan. Jangan terus berlalut di dalam kepahitan, di dalam amarah, di dalam kebencian. Ya jangan terus tenggelam di dalam perasaan yang bisa membunuh iman dan rohanimu. Tetapi hari-hari ini tetaplah percaya pada Tuhan dan tetaplah berkata, Tuhan aku percaya ketika aku melihat kepada Tuhan maka janji-janjimu akan tergenapi di dalam kehidupanku. Jadi saudara penting bagi kita hari ini berespon dengan benar terhadap masa lalu. Kita lupakan semua yang di belakang, arahkan hidupmu kepada apa yang di depan. Ingat Rasul Paulus berkata, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Dan aku berlari-lari untuk mencapai panggilan surgawi itu. Karena itu hari ini jangan biarkan iblis menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Jangan biarkan orang lain, orang tua atau siapapun dapat menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Sebaliknya, lihatlah semua yang terjadi di hidup kita sebagai satu hal yang Tuhan izinkan. Karena dia Tuhan yang sanggup bekerja, dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tetaplah bersemangat dan raih semua mimpimu bersama Tuhan. Jangan hiraukan yang ada di belakang, tetap fokus ke depan. Karena Tuhan sanggup mengubah masa depanmu, menjadi masa depan yang penuh harapan. Dan seburuk apapun masa lalumu, tetaplah bersemangat dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat semua pengalaman yang pernah kami jalani. Mungkin itu menyakitkan bagi daging kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat setiap perkataan dari sorga yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Akan membuat hidup kami bangkit, melihat ke depan, meninggalkan apa yang ada di belakang. Karena kami percaya rencana Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kami. Berkati setiap mereka yang mendengarkan Tuhan ubah hidup mereka sesuai dengan iman mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton!